Intro Ratusan warga di Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Moncokerto rela antri dan berebut kupon untuk mendapatkan beras murah seharga Rp51.000 persaknya Dengan menunjukkan KTP, mereka rela berdesak-desakan karena khawatir tak kebagian kupon pembelian beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan dalam operasi pasar yang digelar Dinas Kooperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Moncokerto Namun, meski sudah mengantri lama, sebagian warga harus kecewa karena tak kebagian kupon pembelian beras karena jumlah kupon yang dibagikan tak sebanding dengan banyaknya warga yang datang dalam operasi pasar tersebut Terus sekarang sudah dapat kupon atau belum? Tidak Terus perasanya gimana Bu? Kecewa Pak Kecewa ya? Kecewa Kecewanya gimana? Kecewa? Kecewa Tanah Kecewa Nantrinya sudah lama Sudah lama Terus? Tidak dapat Tidak dapat Sebanyak 2 ton beras SPHP Ludes terjual, kurang dari 1 jam Petugas membatasi jumlah pembelian masing-masing warga mendapat maksimal 2 sak beras Menurut warga, harga beras dalam operasi pasar ini jauh lebih murah jika dibanding harga pasaran yang mencapai Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram jika dibanding dengan yang dipasar lebih murah yang mana kalau dipasar berapa per kilonya lima buk rasanya gimana dapat beras murah ini belum pernah dapat ini Aminuddin Ilham CTV